Apa bener Habib bisa ngatur malaikat muka nakir? Ora bener! Abbas, Abbas Santai aja Bas Tidak usah teriak-teriak seperti itu Bas Takut urat lehermu itu terputus Atau mungkin itu mengatur malaikat muka nakir Bas Bas, Bas Jadi ora bener juga ya Ini yang menceritakan Imam Syuti Bas Bukan tetangga kamu Ya Bas Santai Bas Tidak usah teriak-teriak seperti itu Sampai komat kamit itu mulut kamu itu Bas Takutnya urat leher kamu itu terputus Bas Ya sudah Bas Abbas buntet itu Cuma bisa nyap-nyap doang keramah Coba dah Ajak dia diskusi Kalau bisa jejik tangan kita Modal sudah kita kasih sih kitab sama dia Sudah dibeli Sudah beli kitab dia Bukan bisa nyap-nyap keramah doang Tia itu ngambil manfaat daripada keadaan kita ini Teman-teman Akhirnya dia jadi raja Dia jadi raja kita di depak Apa bener Habib bisa ngatur malaikat muka nakir Ora bener Abbas 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 Santai aja Bas Tidak usah teriak-teriak seperti itu Bas Takut urat lehermu itu terputus Atau mungkin Saking semangatnya ya Membicarakan Habib Bas Ngatur malaikat muka nakir gimana Bas Tidak bisa Ora bener Ora bener ya Bas Kalaupun itu terjadi Bas Itu kan namanya keramah Bas Masa kamu itu tidak ngerti keramah Bas Dan Kalau seorang wali itu Bas Ini perlu kamu fahami ya Kalau ada seorang wali Mempunyai keramah Itu bukan Kuasa dan kehendak si wali Tetap atas kuasa dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak berarti si wali ini Lebih kuasa dari Allah Jangan terlalu bodoh Bas Kamu itu memahami seperti itu Bas Bas Terus Masalah tentang pertanyaanmu Karena kirbas Kamu pernah baca enggak? Kitab Al-Hawi Lil-Fatawi Karya daripada Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Pada jilid 2 Halaman 235 Di situ Bas Diceritakan Bahwa bagaimana ketika Abu'l Ma'ali Imamul Haramain Radiyallahu Anhu Didatangi oleh Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir Termasuk di situ Diceritakan Tentang Tentang Syekh Yazid Ibn Harun Rahimahullah Ada orang yang memimpikan tentunya Setelah beliau-beliau ini wafat Lalu bagaimana ketika didatangi oleh Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir Disitu ceritanya Ya seakan-akan Bukan seakan-akan Ya Zahirnya Baik Abu'l Ma'ali Atau Syekh Yazid Ibn Harun Radiyallahu Anhumah Itu mengatur Malaikat Munkar Nakir Bas Bas Jadi ora benar juga ya Gini yang menceritakan Imam Syuti Bas Bukan tetangga kamu Ya Bas Santai Bas Tidak usah teriak-teriak seperti itu Sampai komat kamit itu mulut kamu itu Bas Takutnya Urat leher kamu itu terputus Bas Ya Ya sudah Bas Hadromo dan Tarim dimasukkan ke Yaman Itu abad ke-19 Hadromo dan Tarim dimasukkan ke Yaman abad ke-19 Coba kita ambil kita Fatul Bari Sama Tafsir Ibn Kasir Imam Ibn Hajar tahun 773-852 Oh Hadromo masih daerah Yaman Imam Ibn Kasir dari tahun 700-774 Wakanu yaskununal ahqofa wahya koryatun min hadromoot bila dilyaman Oh Hadromoot Daerah Yaman Abbas buntet itu Cuman bisa nyap-nyap doang keramah Coba dah Ajak dia diskusi Kalo bisa jejek tangan kita Ya Modal udah kita kasih sih kitab sama dia Udah Dia beli Udah beli kitab dia Cuman bisa nyap-nyap keramah doang Dia itu ngambil manfaat daripada keadaan kita ini Teman-teman Akhirnya dia jadi raja Dia jadi raja Kita di depak Disangka Berhasil nanti Liatin aja Yai Salim ingin menuntut Lambang logo ini yang dia buat harus dicabut Jadi Laskar sahabidillah Bikin aja Lambang sendiri Ya Jangan pakai lambang orang yang buat Oke Dan Lambang logo Organisasinya Kalo ini Laskarnya Malulah sikit Copot ini Karena NT sudah membuang sejarah Orang yang mempunyai sejarah Ya Didepak sama NT Pada Katanya mau ngikut ADRT Tapi ujung-ujungnya Nangkat diri sendiri Siapa yang milih Abbas Buntet Menjadi ketua umum Gak ada pemilihan Ditunjuk doang Apa dia yang nunjuk Dikarenakan Ada unsur sikut-menikut Ya Maka saya memandang Bahwa ini sudah gak benar Perjuangan ini Dalam Organisasi ini Akhirnya Saya mundur Saya tidak Akan pernah Bergabung lagi Dengan Wali Songo Itu Laskar apa tadi itu PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Dan Laskar Sambililang Itu Laskar Keluarga Dan gak ada Sebenarnya Mereka mempunyai Prajurit Itu gak ada Prajurit Rekrut Dari Bansir Diajak Ajak gabung Abbas terkenal Tuh Di Buntet Pernah nikah Sama istri orang Suaminya pelayaran Wah itu mah gue gak ngerti Bang Nanti jangan buka-buka Aib orang disini Aduh Susing kita Waktu Itu Udah main sikut-sikut Bikin Narasi Surat Ternyata Tanda tangan Tanda tangan Comat 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 Gak jelas Allah Ya Rab Maka dari itulah Saya mundurkan diri Saya mundur Karena saya tahu Bahwa organisasi itu Bukan lagi Berjalan Di atas garis Kebenaran Ya Yang pada endingnya Disitu adalah Meninggikan Menjunjung Abbas Buntet doang Kita yang berjuang Ujung-ujungnya Dia yang Jadi panglima Terus Apalagi artinya Orang yang berantem Atau orang yang berperang Orang yang berperang Ke kita yang berjuang Yang jadi panglima Orang lain Dia ngaku dirinya panglima Padahal dia gak berjuang Ini kejantraannya Teman-teman Jadi pada Nge-lobby Biar jadi panglima Perang gak pernah Gitu Numpet Kalau perang di WC Apuan Aneh gak punya waktu Sibuk Yang satu lagi Apuan Bini Aneh sakit Yang satu lagi Ngomong Apuan Anak Aneh mulahiran Itu Itu yang terjadi Teman-teman Tapi kalau Di dunia WA Siap Kita lanjutkan Perjuangan ini Perang Gue siap Menumpahkan darah Begini-begitu Apapun Yang sudah Saya putuskan Itu sudah Paten Saya tidak Mau bergabung Kejuali Pengkhianat-pengkhianat Itu Lenyap Dan Orang-orang Yang ada Di dalam Garis Sejarah Jangan Dibuang Harus Dipertahankan Dan Disesuaikan Kembali Kepada Musyawarah awal Bahwa Terberdirinya Organisasi ini Bukan Untuk Ya Keturunan Yang bukan Wali Songo Berdiri Organisasi ini Semua dimotori Oleh Keturunan Wali Songo Yang bukan Keturunan Wali Songo Jangan masuk Eh dimasukin juga Jadi Gus Abbas Buntet Ya Ngomongnya Sekali 15 kali Berubah Artinya Kemarin Ngomong Begini Besok Ngomong Begono Besok Lagi Begini Besok Lagi Begono Gak ada Prinsip Seorang Pemimpin Tanpa Prinsip Hidup Ya Susah Itu Tanda Cuman Bisa Nyap-nyap Doang Ngomongnya Bagus Pinter Tapi Teriakan Berhasil 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 Gak 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 Ujungnya Praktik Sedan Mis전 Somborg Ternyata Masih banyak Orang-orang Yang Bercerita ahlu Untuk mendoktrin Orang lain supaya Yakin bahwa Ini adalah titisan Ya 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 Udah ya bener-bener Titisan berarti Jadi PWI itu dibentuk oleh Titisan Awliya Allah Kalau PWI itu dibentuk oleh Titisan Awliya Tuhan Masa enggak paham Mana yang benar Mana yang salah Mana yang Pengkhianat, mana yang bukan Yang berjuang Enggak tahu bagaimana Enggak mau bergaul sama orang-orang yang Ngomong besok-besok berubah Besoknya lagi lain, enggak mau Karena orang itu gampang dipengaruhi Jadi orang yang mempunyai jiwa Pemimpin yang mudah dipengaruhi oleh Orang, itu tanda Bukan pemimpin Gitu loh Bukan pemimpin, bukan seorang Amir Yang seperti itu Jelas enggak teman-teman Amir itu pandai Dalam menganalisis